Ya hari ini saya pagi ini, ini jam 7 kurang 10 menit, saya baru sampai dari Surabaya, tadi pesawat jam 5 dari Surabaya. Sebelumnya kemarin saya kita apa, ngeliat pabrik yang di Kediri. Ini hari ini baru sampai di Halim, kemarin dari hari Rebu di sana, dari hari Rebu kemarin kita ke sana untuk ngurusin yang triplex itulah. Perkembangan triplex, gimana umsetnya? Ya sudah mulai sih, sudah mulai meningkat, sudah mulai bagus, kemarin kan kemarin itu saya balik-balik ke sana itu lagi ngurusin satu masalah sistemnya, kedua masalah pajaknya kan kita harus bersihin juga, nah kebetulan nanti hari Senin itu harus kembali lagi ke sana, harus ketemu dengan KPP sana, kantor pajak sana, kan ada beberapa yang harus kita selesaikan, kita koordinasikan dengan pajak. Gitu sih, jadi semuanya harus clear, jadi pihak konsumen juga bisa nyaman lah. Luar biasa sih Bu, cerita PMM gimana nih, lomba-lombanya nih? Oh iya, ini sebenarnya sih, PMM kan yang lo ikut dekat ini kan akan ada anniversary ya, di tanggal 6 Agustus ini. Yang pertama sih saya cuma mau ucapin terima kasih buat teman-teman, para senior, pada orang-orang yang telah ikut mendukung anniversary nanti, ya khususnya yang pertama dari tim PMM sendiri, kemudian dari Adam, Mr. Prio Excellent yang juga ikut mendukung, kemudian ada dari Farid, Mas Farid dari Masterpiece, kemudian ada juga Om Keke yang dari Bandung, Kemudian ada KMN, yang baru dibentuk kemarin dari Pak Jun, Pak Dujalu, dan teman-teman semuanya yang sudah mendukung, kemudian ada Om Sudi dari KMI Interkon, Kemudian dari, oh kemudian juga dari Haji Owen, yang dari dia mewakili sebagai pribadi dan, apa, dari PBI ya, dari DKI, kemudian kita masih menunggu juga dari teman-teman yang dari KMN, dari B16, kemudian dari, kemudian juga kemarin ketemu juga di Jawa Timur dengan Mas Andajuri, Om Pemani Kicau juga ikut mendukung, buka kelas juga di situ, pokoknya harus, apa, ikut hadir lah di situ, nah, kemudian juga yang, apa, Sang Maestro kita, Bang Boy, terima kasih dukungannya, untuk ikut, apa, dukung juga di acara anniversary PMM, ya semoga teman-teman ini, apa, menjadi, apa, toladan lah buat kita semuanya, kita jalin silaturahmi, kita kumpul buyup hukum, dan, ya, kita kumpul-kumpul lah besok di tanggal 6 Agustus, khususnya di tempatnya ya, tempatnya di masterpiece arena di BSD Tangerang. Alesannya apa, Pak Esokok, pakai masterpiece lapangannya? Ya, kita pakai masterpiece ya, sementara ini yang masih mudah untuk dijangkau, dari semua daerah ya, gitu, dan, masih, masih menjadi suatu icon ya, menurut saya ya, icon yang pertama kali yang muncul, walaupun sudah banyak, eh, apa namanya, lapangan-lapangan yang ada sekarang dengan yang bagus-bagus, cuman, karena kita menghargai di sana, satu, ya karena lokasinya yang semudah dijangkau lah, dari seberang Lampung juga, teman-teman Lampung juga, akan siap hadir, dan mereka sangat senang ketika di masterpiece, karena mereka tidak terlalu jauh, kemudian dari yang Pulau Jawa juga, mereka sudah familiar dengan di sana, itu sealasan dari kita sih, ya kemudian juga dukungan dari Mas Faridnya juga, terima kasih. Event sebelum anniversary terdekat apa, Pak Esokok? Nah, sebelum tanggal 24 ini, khususnya besoknya, tanggal 24 Juni, ada acara Odon Cup yang ketiga, ya, tapi bukan di masterpiece tadi, di lapangan otista, itu tiket 1 juta, ya Alhamdulillah, tiket 1 juta utama, yang utama, yang 16 Juni sudah habis, yang 1 juta, kita buka lagi yang 24 Juni-nya, yang 1 juta, untuk umum semuanya, dan jangan khawatir, apa namanya, itu terbuka untuk umum, tidak ada khusus, eh, personal mana, yang penting kita menggelar untuk fair play. Oke, kemudian di Juli, Juli rencana itu ada teman-teman kita yang, mau akan buka acara juga, ya, masuk saya ada, kompak BC insya Allah, di pertengahan Juli, yang rutinnya ya biasa, di minggu kedua, dan ketiga, di acaranya di Odista, itu sih walau terdekat sih. Dengar-dengar, komunikasi dengan komunitas kacar, agak seru nih, sehingga ada, kelas-kelas khusus ya, di ediversari khusus ya Pak Is. Nah, ini dia, ini yang saya salut, sama saya, sangat-sangat tunggu ya, yang seperti ini loh, jadi, khususnya dari kelas kacar, yang, belum lama ini masih mudah banget dibentuk, khususnya dari, sama Pak Dujalu dan kawan-kawan, termasuk Pak Junedi, yang berbentuk KMM, komunitas kacar mania, di seluruh Indonesia, senusantara ini, dan mereka kelihatan kompak, dan sudah berjalan di beberapa event, dan mereka bukan I.O., dan mereka siap meramaikan setiap I.O., yang, apa namanya ya, yang dengan sistem penjuran yang bagus, yang fair play mereka siap mendukung. dan ini, sangat, sangat-sangat saya apresiasi. Dan tak lupa juga, saya ucapin terima kasih, semua, untuk semua kacar mania, dari seluruh, Nusantara ya, selama kita roadshow, dari awal, sampai kita lahirnya PMM, sampai dengan hari ini, mau esen aniversari, yang sudah mengikuti, gelaran-gelaran aniversari, baik di Jakarta, di Pulau Jawa, di Pulau Lampung, eh, di Pulau Sumatra, khususnya di Lampung, ya, usahpan terima kasih, dan terima kasih juga, untuk saran kritik, dan masukannya, dan kami tetap, menerima semua itu semua, sebagai, eh, pesan untuk membangun kami, perbaikan-perbaikan dari PMM, yuk, dukung kami, dan ikut bergabung dengan kami, kita ciptakan sesuatu, paguyuban, sesuatu, eh, sistem perlombaan, sistem, eh, apa ya, komunitas hobi yang, apa, yang elegan, yang fair play, dan yang pasti kita harus, terus-terus, selatuh rahmi di, untuk kepas, untuk semua, para kecomanian. PMM, beradab, dan berjaya besar, Arena 24, 24 gantangan, gaspol. Terima kasih. Terima kasih.